Halo Sobat Budaya, pekerjaan awal pemajuan kebudayaan adalah pelindungan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Hal ini dapat terimplementasikan melalui objek pemajuan kebudayaan mulai dari video, foto, artikel, atau buku kajian, dan penelitian. Produk pemajuan kebudayaan yang dihasilkan dalam bentuk dokumen-dokumen tersebut harus terdokumentasikan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, penyediaan informasi tentang data dokumentasi kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat selama ini masih dilakukan dengan cara manual, yaitu disimpan dalam bentuk flash disk atau hard disk eksternal, serta disimpan di dalam media penyimpanan PC atau laptop yang memiliki kerentanan terhadap kerusakan bahkan kehilangan data. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat membuat inovasi baru yaitu sistem database dokumentasi kebudayaan yang dikenal juga sebagai sidadok kebut, untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dan tantangan ke depan menuju erat globalisasi dan digitalisasi 5,0. Dalam penjaringan ide inovasi tersebut, kita melibatkan semua pihak dan stackholders terkait untuk memaksimalkan kinerja dari birokrasi pemerintahan urusan kebudayaan. Dinas Kebudayaan mengupayakan pelayanan digitalisasi sebagai bentuk solusi dari mempertahankan sumber informasi sejarah. Cara penyatuan dokumen-dokumen tersebut, pertama, disimpan dalam sebuah server yang dikelola OPD. Kedua, disimpan dalam bentuk database server pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya inovasi sidadok kebut, telah terrealisasikan peningkatan pelayanan ketersediaan data dokumentasi kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafullah, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Sangat bangga dan mengapresiasi adanya sebuah inovasi di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat yang tersebut dengan sidadok kebut. Pernyakannya adalah sistem database dokumentasi kebudayaan. Aplikasi ini menghimpun semua database dan dokumentasi dari warisan budaya tak benda atau 10 objek kemajuan kebudayaan. Apakah itu berupa sastralisan, manuskrip, setelah ada istiadat, kemudian bahasa, tentu penghutuan terresional, teknologi terresional, pemain terresional, kemudian rakyat, dan seterusnya. Semua data-data dan dokumentasi tentang itu, itu dihimpun dalam aplikasi ini. Kemudian yang kedua adalah data tentang cagar budaya. Apakah itu berupa bangunan cagar budaya, kemudian kawasan cagar budaya, benda-benda cagar budaya, situs-situs, struktur cagar budaya, itu terhimpun dalam aplikasi ini. Sehingga ini merupakan upaya untuk pelestarian kebudayaan kita. Manfaatannya yang dua, yaitu sebagai asif atau tempat penyimpanan database dan dokumentasi. Yang kedua adalah, bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat akan bisa mengakses langsung, melihat langsung data-data dan dokumentasi tentang warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Sehingga masyarakat juga bisa memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa memberikan kritikan terhadap data dan dokumentasi yang ada di dalam aplikasi ini. Sekali lagi, saya sangat bersiasi, sangat men-support, mendukung untuk bisa dilengkapinya data-data dan dokumentasi yang ada di dalam sedaduk kebud ini. Selamat, Assalamualaikum Wr. Wb.